Ini bisa menginspirasi untuk bisa mengelola sampah yang ada, baik itu mungkin sampah organik maupun sampah anorganik, untuk bisa dijadikan menjadi barang-barang yang unik. Sampah anorganik menjadi masalah karena susah diurai dan merusak lingkungan. Di tangan Ernie S. Nandang warga LDI Cilacap, limbaan organik bisa menjadi berbagai produk yang bernilai ekonomi. Berbekal kreativitas, peraih kalpataru itu menyulap limbah plastik tak berguna, menjadi berbagai produk layak pakai. Mulai dari tas, jas hujan, dompet, peralatan rumah tangga, pot bunga, hingga berbagai macam produk unik lainnya. Berkat usahanya tersebut, kini ia bisa meraup omset hingga jutaan rupiah. Sampah yang paling banyak itu adalah sampah apa? Sampah yang terbanyak adalah sampah plastik. Orang membuang kresek, orang kemudian membuang bekas minuman, dan lain sebagainya, tetapi kemudian hanya dengan menggunting, kita berikan trik menggunting, ternyata memang asal ada kemauan, asal ada keikhlasan untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk bumi kita, maka kemudian semuanya dilaksanakan atau hasilnya itu akan dengan mudah sekali prosesnya. Kepiahwannya dalam mengolah sampah ia bagikan pada saat mengisi pelatihan ekoprint dan pengolahan sampah plastik wanita LDI Kabupaten Ngawi. Pelatihan tersebut digelar untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN 2023. Pelatihan ini diusung oleh DPP LDI pada Sabtu 18 Februari lalu. Salah satu peserta, Ati Hasanah yang juga merupakan ketua wanita LDI Kabupaten Ngawi mengungkapkan, pelatihan ini menjadi inspirasi baginya dalam upaya mengurangi dan memanfaatkan sampah, bahkan bisa menghasilkan rupiah. Ini bisa menginspirasi untuk bisa mengelola sampah yang ada, baik itu mungkin sampah organik maupun sampah anorganik, untuk bisa dijadikan menjadi barang-barang yang unik dan bisa menghasilkan tambahan penghasilan. Bagi Ernie, praktik-praktik pengelolaan sampah yang ia geluti juga merupakan bagian dari ibadah. Melalui pelatihan tersebut, ia berharap para peserta mampu memilah dan mengelola sampah dengan baik. Nandang berharap, pengelolaan sampah menjadi solusi pelestarian lingkungan sekaligus membantu menopang ekonomi keluarga. Terima kasih telah menonton!